Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas Internasional, program Double Degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internasionali Recognize University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 kepada Allah setelah kita jeda untuk jelang sampai ba'da idul fitri kita dapat mulai kembali kajian tarjih kita kalau pertemuan yang terakhir kemarin kita bicara tentang berbagai macam tawaf Maka hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang ibadah haji itu yaitu permulaan atau persiapan ibadah haji yang disebut dengan tarwiyah tarwiyah itu sendiri artinya adalah persiapan atau mengumpulkan bekal dan dalam konteks yang dilakukan oleh nabi pada waktu itu adalah bekal terutama adalah air jadi tarwiyah itu mengumpulkan air ya mungkin kalau dulu air belum tersedia cukup seperti sekarang ya kalau sekarang semua tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji itu sudah tersedia air dengan cukup di Mina air cukup di Arofah cukup di Musdalifah cukup mungkin pada zaman nabi dulu di tempat-tempat seperti Arofah dan Musdalifah belum tersedia air seperti sekarang sehingga nabi pada tanggal 8 Zulhijjah itu berangkat menuju Mina untuk melakukan persiapan jadi kalau sekarang disebut tarwiyah itu yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah di pagi hari jamaah haji sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju Mina yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah itu dengan berpakaian ikhram dengan berpakaian ikhram niat untuk menunikkan ibadah haji dengan mengucapkan lafal talbiah yaitu labbaikallahumma haja atau labbaika haja berarti berangkat dari penginapannya masing-masing di kota Mekah jadi berangkat tanggal 8 Zulhijjah pagi itu maka tanggal 8 disebut juga yaumut tarwiyah hari tarwiyah kalau di Muhammadiyah 8 Zulhijjah itu milat Muhammadiyah jadi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 yaitu pada hari tarwiyah kalau kita baca almanak Muhammadiyah yang lama dulu yang satu lembar ditempel di dinding itu maka akan tertulis itu tanggal 8 adalah hari tarwiyah sekaligus hari lahirnya Muhammadiyah disebutkan disitu jadi tarwiyah itu jamaah haji berangkat dari Mekah berarti berangkat dari penginapannya masing-masing hotel atau maktab kemudian menuju Minah bermalam satu malam di Minah mulai tanggal 8 pagi jadi zuhur sudah ada di Minah solat zuhurnya dikosor tanpa jamak kemudian nanti asarnya juga dikosor tanpa jamak maghrib tidak dijamak dengan Isyak Isyaknya dikosor tanpa jamak sampai bermalam sampai subuh pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Arofah subuh tanggal 9 meninggalkan Minah meninggalkan Minah menuju Arofah tarwiyah ini menurut putusan Tarjih merupakan bagian dari kesunahan yang perlu ditunaikan jadi tarwiyah ini termasuk bagian dari sunnah haji yang perlu ditunaikan didasarkan kepada beberapa hadis Nabi yang pertama hadis dari Jabir bin Abdullah Nabi mengatakan khudu'anni mana sikakum ini dalil umum dalil umum supaya kita umat Islam yang menjalankan ibadah haji mengikuti manasiknya Nabi artinya mengikuti tata cara hajinya Nabi secara umum khususnya juga termasuk disini adalah dalam Nabi mengelakukan tarwiyah nah tentang tarwiyah ini kebanyakan jama'ah haji Indonesia mungkin itu ketetapan dari kementerian agama dulu kebanyakan jama'ah haji Indonesia yang diselenggarakan oleh kementerian agama tidak melakukan tarwiyah keminah meninggalkan Mekah itu tanggal delapan julijah sore dengan kendaraan menuju langsung ke Arofah sehingga menginapnya di Arofah tapi kalau menurut sunnah Nabi bagaimana dilakukan oleh Nabi itu sendiri tarwiyah itu meninggalkan Mekah delapan pagi menuju Minah sehingga solat duhur asar maghrib isyak sampai subuh di tanggal sembilan itu solatnya di Minah jadi bermalamnya di Minah tidak bermalam di Arofah oleh karena itu di dalam beberapa putusan tarjih terutama yang lama disebutkan disunahkan untuk melakukan tarwiyah apabila tidak ada kesulitan di dalam melaksanakannya tapi kalau rombongannya semuanya tidak tarwiyah dan belum pengalaman medan di sana maka apa namanya ya ikut rombongan saja daripada nanti ikut melakukan tarwiyah tapi belum tahu medan malah hilang jadi apa namanya perlu melihat kondisi jadi disini disebutkan memang majlis tarjih menyatakan bahwa tarwiyah itu sunnah dan itu juga beberapa kitab fukih juga mengatakan begitu jadi tarwiyah itu sunnah perlu kita tunaikan dasar umumnya tadi khudu ani mana shikakum hadis yang lain dari Abu Dawud dikatakan disini falamma kana yawm tarwiyyati tawajjahu ila mina faahallu bilhaji warakiba rasulullah sallallahu alaihi sallam fasalla biha azuhura azuhura wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajra summa makasa kolilan hatta tola'at asyamsu jadi ini hadis dari Abu Dawud dijelaskan pada hari tarwiyah para sahabat pergi atau berangkat menuju mina dan mereka melakukan ikhram untuk haji pada saat itu pula rasulullah mengendarai kendaraannya tentunya ini adalah untang dimina rasulullah bersama sahabat menunaikan sholat zuhur sholat ashar maghrib isha' dan subuh jadi apa namanya lima waktu dimulai zuhur sampai subuh malamnya berarti menginap di mina nabi berada di mina hingga terpit matahari jadi setelah sholat subuh diam sejenak menunggu tolu usyamsi menunggu terpitnya matahari atau menunggu waktu syuruk begitu masuk waktu syuruk terpit matahari nabi bersama sahabat beranjak meninggalkan mina menuju arofah pengalaman saya melaksanakan haji 2004 melihat bagaimana keadaan mina dan bagaimana keadaan arofah menginap di mina itu sebenarnya lebih nyaman bermalam di mina itu lebih lebih enak kenapa karena tenda di mina itu tenda permanen tenda permanen kemudian yang kedua barang-barang yang kita bawa itu bisa ditinggal di mina asal kita sudah tahu mina tendanya tenda blok berapa nomor berapa maka barang-barang itu ditinggal di mina sehingga ketika ke arofah hanya membawa barang yang sangat diperlukan ya biasanya tikar atau apa ya mungkin pasta pasta gigi dan sejenis saya kalau sabun mungkin juga tidak diperlukan tapi juga boleh bawa sabun terutama sabun yang tidak berbau harum karena dalam keadaan ikhram itu tidak boleh memakai wangi-wangian jadi mungkin ganti ikhram kalau nanti terjadi kotor atau najis kita bawa cadangan kain ikhram nya itu yang perlu kita bawa sehingga di arofah itu ringan tidak bawa banyak barang karena di arofah itu tendanya tidak permanen kain yang apa itu pasang pasang kalau sekarang gendah lebih bagus kalau dulu 2004 masih seperti itu kamar mandinya juga bukan kamar mandi permanen di arofah itu dulu kalau sekarang Wallahualam jadi kamar mandinya tidak permanen karena penggunaan kamar mandi kan hanya secepat mungkin rata-rata karena kebanyakan jamaah haji luar Indonesia itu bertaruyah semua sehingga orang tinggal di minah itu kan hanya satu hari tanggal sembilan arofah pagi hari sampai maghrib sehingga kan kamar mandinya itu kamar mandi darurat makanya kalau menginapnya itu di arofah itu lebih rekoso sebenarnya kamar mandinya darurat tendanya juga tenda darurat bukan tenda permanen seperti di minah kemudian mesti bawa barang-barang yang banyak karena tidak ditinggal di minah otomatis di arofah bawa barang banyak tas tenteng macam-macam nanti kan itu dari arofah harus menuju ke musdalifah di musdalifah tempat terbuka kita bawa barang-barang itu juga agak berat tapi kalau barang-barang tadi sudah kita tinggal di minah pada 8 sore atau malam itu maka dari arofah ke musdalifah kita tidak bawa barang paling hanya tikar atau hal yang lain yang diperlukan ini ke keutamaan kalau kita melakukan tarwiyah yang pertama itu betul-betul itibau sunnah yang kedua banyak kemudahan kalau kita melakukan tarwiyah maka jamaah haji Muhammadiyah dan Aisyah terutama KBIH KBIH Muhammadiyah dan Aisyah itu kebanyakan memprogramkan tarwiyah ini memprogramkan tarwiyah jadi tanggal 8 pagi meninggalkan Mekah menuju minah bukan menuju arofah kalau jamaah haji Indonesia ala kemenak berangkatnya 8 sore menuju ke arofah ya mudah-mudian ada perbaikan selama ini sampai tahun terakhir kemarin masih seperti itu kan jadi jamaah haji Indonesia jamaah haji Indonesia itu mabitnya tidak mabit di minah tapi mabitnya di arofah tapi sekarang banyak kelompok-kelompok pimpinan haji yang sudah mulai memahami sehingga banyak yang melakukan tarwiyah Muhammadiyah dulu mungkin sebagian juga tidak melakukan tarwiyah kalau tidak salah KBIH Aisyah Solo itu juga awal-awal dulu belum pakai tarwiyah tapi kemudian telah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas apalagi majelis tarjih juga memutuskan bahwa tarwiyah itu sunnah maka jamaah kelompok-kelompok pimpinan jamaah haji Muhammadiyah dan Aisyah sama-sama memprogramkan tarwiyah jadi itu tarwiyah itu meninggalkan kota Mekah menuju Mina dan tinggal di Mina setengah hari satu malam karena berangkat pagi itu ya boleh juga sehari ya berangkat pagi saya dulu sampai Mina itu jam 9 pagi sudah sampai jam 9 pagi kita tinggal diam aja di Mina kalau pada zaman Nabi mungkin di Mina itu ya mengumpulkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan haji terutama disana dulu ada sumber air mencari air disitu untuk persiapan keperluan di Arofah dan di Musdalifah karena begitu sampai Mina lagi sudah tersedia air itu namanya tarwiyah maka Masri Starjeh disini mengatakan oleh karena itu jama'ah haji diseyukyakan atau diutamakan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah tarwiyah dalam rangkaian pelaksanaan haji disini disebutkan namun hal itu dilakukan sejauh memungkinkan atau sejauh dimungkinkan pelaksanaannya jadi kalau mengalami kesulitan-kesulitan ya terpaksa tidak tarwiyah tidak apa-apa tapi kalau memungkinkan sebaiknya tetap dilaksanakan sehingga disini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan yang dimaksud memungkinkan itu adalah yang pertama ketika melakukan tarwiyah tidak ada bahaya atau mandorot pada diri mereka atau diri para jama'ah haji dan selama ini justru kalau melakukan tarwiyah itu jama'ah haji justru banyak mendapatkan kemudahan kemudahan jadi ketika berangkat tanggal 8 pagi meninggalkan mekah itu dari penginapannya masing-masing memakai pakaian ikhram niat ikhram untuk haji kemudian membaca talbiah labaika hajan atau labaikallahumma haja setelah itu sambil berjalan menuju minah dan selama berada di minah sampai di arafah nanti tanggal sembilannya selalu membaca talbiah yaitu yaitu labaikallahumma labaik labaikala syarikalaka labaik innal hamda wa ni'mada lagawal mulk la syarikalak itu terus sejauh sejauh kita apa namanya tidak capek kalau capek ya istirahat ngantuk ya tidur tapi begitu kita terjaga dalam kondisi baik kita baca talbiah talbiah itu mulai tanggal delapan sampai tanggal sembilan kemudian tanggal sepuluh sesudah kita lempar jumroh akobah nanti tanggal sepuluh kita lempar jumroh akobah berhenti talbiah ganti takbir takbir seperti takbirnya hari raya jadi kalau jamaah haji takbir hari rayanya dimulai tanggal sepuluh tanggal sepuluh jam berapa tanggal sepuluh setelah lempar jumroh akobah kalau afdolnya lempar jumroh akobah itu waktu duha waktu duha jadi waktu kita sholat itu waktu duha lempar begitu selesai lempar kita berganti takbir tidak talbiah lagi tapi dulu dulu ketika kondisi minah tempat lempar jumroh itu masih sangat terbatas jamaah haji Indonesia yang tubuhnya relatif kecil-kecil itu ya dianjurkan tidak melempar jumroh pada waktu maka dihanjurkan sesudah lingsir matahari atau bahkan ada yang sampai malam saya dulu juga sampai malam apalagi pada saat itu sorenya terjadi hujan badai lebat dan banjir sehingga mau menuju jumroh akobah itu melipir-lipir mencari jalan yang tidak banjir karena itu arah ke sana itu banjir besar itu arah ke lempar jumroh itu banjir besar sehingga jauh sekali itu dan itu sampai tengah malam jadi begitu selesai lempar berganti talbiahnya dengan takbir setelah lempar kemudian kita langsung cukur tahalul awal jadi kita sudah boleh memakai pakaian biasa tinggal satu lagi yang perlu dilakukan adalah menyembelih dan menyembelih dannya bisa tanggal 10 kalau tidak bisa tanggal 10 ditunda 11 12 atau 13 tapi karena kita sudah serahkan kepada bang ar-rojahy maka ya kita anggap tanggal 10 itu sudah disembelih maka kita lempar kemudian cukur rambut sudah selesai tahalul awal jadi itu yang pertama tadi syaratnya yang dimaksud memungkinkan melakukan tarwih itu apabila tidak membawa menimbulkan bahaya atau mudorot bagi diri jamaah haji kemudian yang kedua tidak mengurangi pemaksimalan haji ibadah haji secara keseluruhan maksudnya ya kita yakin bahwa dengan melakukan tarwih itu kita bisa melesaikan haji dengan baik artinya misalnya semua rombongan bareng-bareng tarwih berarti kan tidak ada kekhawatiran nanti kebelasok-belasok tapi kalau rombongan sak kloter semuanya tidak ada yang tarwih dan kita secara pribadi untuk melakukan tarwih sendiri kurang yakin khawatir nanti kalau kebelasok-belasok malah hilang akhirnya malah tidak bisa menyelesaikan ibadah haji yang lain artinya tidak maksimal ibadah hajinya maka apa namanya ya tidak tarwih tidak mengapa tarwih itu sunnah tapi kalau bisa dilaksanakan itu lebih baik disini juga disebutkan dalilnya dalil umum dari Ibnu Abbas riwayat Ahmad Malik dan bayi haki hadis nabi yang sangat terkenal tentang bahaya la dororo wala diroro jadi perbuatan itu akan baik apabila tidak berbahaya untuk dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain la dororo wala diroro jadi yang menimbulkan bahaya itu harus dihilangkan sehingga menghilangkan bahaya itu wajib sementara tarwiyah itu sunnah maka harus didahulukan yang wajib koidah feqih juga begitu alwajibu layut roku li sunnah kewajiban yang atau yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena untuk melaksanakan sunnah jadi hanya untuk melaksanakan sunnah sampai wajib yang wajib ditinggalkan itu tidak boleh jadi ini apa namanya ketentuan di dalam pelaksanaan tarwiyah jadi pada dasarnya tarwiyah itu disunnahkan apabila sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan tapi kalau ada bahaya ada kemungkinan untuk mengurangi kemaksimalan ibadah haji maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah saya kira itu tentang tarwiyah mungkin ada yang bertanya silahkan kelihatannya dibalik apa itu bahwa haji itu aropah ibadah 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 kemungkinan sejak kementerian agama melaksanakan atau menjadi pelaksana ibadah haji kan dulu zaman orde lama awal-awal kemerdekaan ibadah haji itu dilaksanakan oleh swasta oleh swasta Muhammadiyah itu termasuk Muhammadiyah itu dulu punya CV Arofat namanya CV Arofat jadi Muhammadiyah itu tapi gak tahu apakah itu Muhammadiyah sendiri atau bersama yang lainnya saya membaca suara Muhammadiyah yang lama-lama itu Muhammadiyah punya CV Arofat yang memberangkatkan zaman haji waktu itu masih pakai kapal laut jadi Muhammadiyah memberangkatkan ibadah haji masih pakai kapal laut itu mungkin sekitar sebelum tahun 70-an nah waktu itu Muhammadiyah seperti di tuntunan HPT yang lama itu sudah melakukan tarwiyah sudah melakukan tarwiyah nah dalam tuntunan-tuntunan yang baru kemudian ada konsideran apabila memungkinkan yaitu tidak membahayakan dan sebagainya itu karena mungkin pelaksanaan haji kan dikelola secara tunggal monopoli oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama mungkin waktu itu menteri agamanya sudah tidak dipegang oleh orang-orang Muhammadiyah ya menteri agamanya kan tahun 70-an itu menteri agama namanya Kiai Haji Muhammad Dahlan bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Muhammad Dahlan itu itu tekoh tekoh Nahdlatul Ulama itu kalau tidak salah akhir-akhir Presiden Bung Karno Presiden Bung Karno nah karena itu kemudian ketika zaman Pak Harto menterinya Muhammadiyah Pak Mukti Ali kemudian habis Pak Mukti Ali Pak Alamsah Ratu Perwira Negara Pak Alamsah ini bukan bukan orang Muhammadiyah tapi juga bukan NO tapi mungkin masih meneruskan kebijakan yang lama jadi tidak tarwiyah tapi langsung menuju Arofah lanjut menterinya orang Muhammadiyah lagi yaitu Pak Munawir Sadali masih terus Pak Malik juga kelihatannya masih terus tidak melaksanakan apa namanya tarwiyah ini ya kelompok-kelompok Muhammadiyah sudah hampir tarwiyah dan juga kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah yang memiliki pemahaman sama dengan Muhammadiyah juga melakukan tarwiyah kalau di Jogja itu misalnya dulu ada bimbingan taruna Al-Quran sekarang namanya Rindu Ka'bah itu Ustadz Umar itu kan ayahnya keluarganya Muhammadiyah semua jadi dia pemahaman apalagi dia alumni Madinah kemudian kalau di Solo itu ada kelompok haji Amal Suhada mungkin ada yang dengar Amal Suhada itu juga tarwiyah karena Amal Suhada itu pendirinya juga anak-anak Muhammadiyah pendirinya anak Muhammadiyah adiknya Ustadz Umar itu adik istrinya Ustadz Umar itu ayahnya itu tokoh Muhammadiyah lamongan paciran lamongan jadi menyelenggarakan tarwiyah dan sekarang KBIH KBIH Muhammadiyah Aisyah semuanya dianjurkan untuk melaksanakan tarwiyah sejauh memungkinkan tadi sejauh memungkinkan jadi ya dalilnya kuat memang ini dalilnya kuat yang pertama dari tadi dalil umum yang kedua ada dalil khusus dari Abu Dawud sangat jelas isaratnya sangat jelas disamping itu kalau dikelola dengan baik bertarwiyah itu lebih mudah tadi lebih ringan karena kita bawa barang-barang langsung ke Minah ditinggal ditenda di Minah itu aman kita ke Arafah sudah bawa barang apa paling tikar nanti tikar itu tidak digunakan di Arafah tapi digunakan di Musdalifah Musdalifah kan tempat terbuka tidak ada tapi anehnya yang saya saksikan tahun 2004 di Arafah ada tenda darurat tapi kamar mandinya darurat padahal dipakai sehari mulai pagi sampai sore katakanlah begitu tapi di Musdalifah itu orang hanya tinggal di Musdalifah itu rata-rata jamaah haji pada umumnya khusus lagi Indonesia itu jam 12 malam sudah meninggalkan Musdalifah tapi disitu justru ada kamar mandi permanen padahal tidak ada tendanya tidak ada tenda disana jadi kamar mandinya justru permanen paling-paling itu dipakainya yang umum hanya maghrib isya sama subuh saja kalau yang jam 12 meninggalkan berarti hanya maghrib isya saja subuh tidak pakai tapi kalau yang melakukan sunnah dengan lengkap seperti yang dilakukan oleh nabi bermalam di Musdalifah itu mulai badah maghrib sampai sholat subuh setelah subuh masih diminta untuk berdiam bahasanya wukuf wukufnya di mas'aril haram jadi bagian dari Musdalifah yang agak dekat arah Mekah dengan menghadap ke Arofah ke Mekah ya ke Kaabah maksud saya ke arah Kaabah kita dianjurkan untuk berdoa nah disitu termasuk kategori waktu mustajabah lid doa sehingga kalau yang tengah malam sudah meninggalkan Musdalifah tidak mendapatkan waktu mustajabah pada subuh pada subuh tapi bagi orang yang sakit boleh meninggalkan Musdalifah tengah malam wanita-wanita juga dibolehkan jadi itu ketentuan tuntunan haji seperti itu ini saya kira yang dapat saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan tarwiyah insyaallah yang akan datang masuk kepada Arofah demikian kurang lebihnya mohon maaf nasur minallah wafatkun qorib wabashiril mu'minin dan kita tutup dengan subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atu walaik alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ums 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 memiliki visi yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ifteks yang eksilami dan sekaligus memberikan arah perubahan di dalam memberikan arah perubahan tidak hanya bersifat lokal tetapi diharapkan menjadi arah perubahan pada peradaban dunia oleh karena itu di dalam milestone kami pada tahun 2029 kemudian ums diharapkan menjadi world class university maka dalam kurun waktu ini kami melakukan berbagai program dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional kami telah membuka beberapa tahun yang lalu kelas-kelas internasional dan juga sekaligus saat ini kami sedang lebih mengembangkan kerjasama dengan luar negeri baik dengan berbagai institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi selamat menikmati